Assalamualaikum Wr Wb Hai Aries Jumpa lagi dengan saya Ria Channel Mabas Ternate Di channel saya Channel baru saya itu Somet 890 Kali ini Saya mau Membacakan Energi Cinta Antara Aries VS Scorpio Di tahun 2021 Seperti apa energinya Ayo kita save dulu kartunya Kemudian kita kupas Secara tuntas Tapi kita berdoa dulu ya Semoga yang saya baca kali ini Kartu yang jatuh itu Sesuai dengan doa dan harapan kita Ya Hasilnya bisa netral dan lebih bagus Ya Hasilnya bisa positif Tanpa ada energi-energi negatif Amin Ya Allah Amin Aduh saya lagi flu jadi Aduh sorry ya Flu, batuk, demam Tadi malam itu saya baca Sampai gemetaran loh Waduh Scorpio Kamu Kamu Aries Sama Scorpio ini Sepertinya kalian ingin mencari Kenyamanan dan kebahagiaan Ya Kalian lebih fokus kepada Mencari Kenyamanan Ya Ketenangan Dan kebahagiaan Dan kalian sama-sama memiliki jiwa yang bebas Ingin membebaskan diri Kalian tidak mau dikekang Kalian ingin menyibukkan diri sendiri Masing-masing Kalian Ingin Kalian sepertinya punya ego ya Kalian sama-sama Memintingkan diri kalian sendiri Ya Berusaha untuk terbebas dari segala Masalah yang membelenggu Kalian sama-sama ingin menikmati Hidup kalian Berdasarkan keinginan kalian Kalian sama-sama Memiliki tekad Dan harapan yang kuat Kalian punya perasaan yang Sensitive Sama-sama sensi Namun Bisa Jika kalian sudah berpegang kepada satu komitmen Jika kalian merasa Hubungan ini bisa Layak untuk dipertahankan Maka kalian akan berpegang kuat disini Karena Dengan mereka Atau Scorpio Atau Aries Kalian sama-sama merasakan bahwa Kalian memiliki jiwa yang Sama-sama ingin bahagia Kita ingin bebas Kita mau dikegang Jadi kalian ada kecocokan disini ya Sebentar ya Dan kalian Pesan kalian ini agak berhitungan Ya Dalam Keuangan itu dia orangnya Berhitungan banget Dia pinter Menjaga keuangannya Dia pinter menabung Ada kecocokan di antara kalian Karena Kalian kan moros nih Pasangan kalian ini Perhitungan Jadi Dia bisa mengontrol keuangan kalian Jadi Kalau sudah memiliki Satu rencana Atau tujuan Kalian mencapai satu tujuan Kalian bisa mengandalkan dia Untuk mengatur Keuangan kalian Kalian berdua ini Ya Sama-sama memiliki orang ketiga Sama-sama memiliki Komitmen dengan orang ketiga Tapi kalian saling cinta Tapi kalian menganggap Kalian memandang bahwa Hubungan kalian ini Memiliki gairah Keromantisan Ada cinta Ya Di antara kalian Kalian Saling bertarik Sama-sama lain Kalian memiliki cinta Rasa cinta yang sama Kan harus menggunakan Kata-kata Perasaan feeling Kalian itu Saling mengajarkan Saling Memerintah sendiri Secara romatis Koneksi Kalian itu Lebih terbawa Ke keromantisan Sebagian dari kalian Menginginkan Hubungan ini tuh Berdasarkan Lebih kuat kalau Finansial kalian mendukung Ya Tapi kalau kalian bekerja sama Dalam Sebuah bisnis Ya Puni penduang itu Tidak akan jauh dari kalian Ya Karena kalian Memiliki satu sisi Yang sama Yang cocok Dalam rezeki Sebagian dari kalian Mungkin kalian sudah menikah Aries Atau Scorpio Scorpio yang sudah menikah Ya Scorpio Scorpio yang Si orang single mom Memiliki anak Ya Atau kamu Aries yang memiliki anak Ya Kalian punya keinginan Untuk Mengujukan impian Kalian ini dalam Satu kebahagiaan Dan satu kesuksesan Ya Seperti teman saya ya Mereka berdua itu Punya sisi yang sama gitu Nah Ketika mereka melakukan satu Pekerjaan Energinya itu Cocok banget Seperti teman saya itu ya Kalau dia bekerja Atau Melakukan Satu hal bersama Pasangan dia Itu Kalau ada pasangan dia itu Yang berkongan dengan pasangan dia itu Teman saya itu Scorpio ya Dia punya pasangan Aries Hasil yang dia Kerjakan Bersama pasangan dia itu kok Banyak yang suka gitu Ya Dan Hasil mereka itu terjual gitu Ya Terlaku gitu Pesat Ya Jadi disini Ketujukan mereka itu Di Rezeki mereka Sama karena mungkin Keromantisan mereka juga Jadi mereka Mengerjakan sesuatu itu Dengan penuh semangat Penuh gairah Penuh apa Fokus Jadi mereka bisa menciptakan Suatu hal yang Hasilnya itu menyenangkan gitu Ya tanpa saran mereka menghasilkan Sesuatu yang Menyenangkan orang lain Yang hasilnya mereka itu Laku gitu Maksudnya Disukai banyak orang Misalnya mereka berjualan online Ya Kalau mereka berdua Menjualnya bersama-sama Ya pastilah orang Banyak yang pesan Tapi beberapa dari kalian Aduh Aduh flu saya Ini Kalian sekarang Hubungan kalian itu lagi Break ya Ya mungkin karena Ada energi orang ketiga Sehingga hubungan kalian ini Ada Gerakan alam semesta Yang membuat kalian Terhenti Namun Jika ada kiat Kalian berusaha untuk Bangkit lagi Karena Ditawar momen ini Adalah Jatuh Kehancuran Tapi Untuk kelahiran kembali Untuk Untuk Pembaruan Kalian sama-sama berpegang Kalian sama-sama Saling ingin memiliki Namun sayangnya Saya melihat disini Kalian atau pasangan kalian ini Terlalu mendengarkan Kata-kata Masukan-masukan dari luar Sebagian Dia membela kalian Namun sebagiannya lagi Dia merasa gengsi dengan Masukan-masukan orang ini Ocahan-ocahan orang ini Ya Ocahan orang Ngomongan orang dari luar Tetapi dalam hatinya Dia itu sudah Memilih kalian Jika kalian tetap Bertahan pada Ibu kalian Maka hubungan kalian Memendam konflik batin Ya Saran saya disini Cobalah Kalian Berdiskusi Menyatukan pikiran kalian Apapun itu Yang mengenai konflik Yang mengenai Ada Masukan-masukan dari luar Cobalah duduk Bermusyawarah Ya Karena kalian Kalian berdua ini Scorpio kan Elemen air Arias kan Elemen api Api itu Bisa membakar Mendidihkan ya Memanaskan air Hingga mendidih Jadi dia bisa Menggebu-gebu Emosi Scorpio Bisa Naik Kalau Si Arias ini Yang membakar Tetapi Kalau Scorpio Dia punya segala cara Karena dia ini Elemen air Dia punya segala cara Untuk bisa Meredamkan Emosi si Arias Coba Contohnya Api kalau lagi Membara gitu ya Api lagi Menyala-nyala Terus kalian siram Dengan air Pasti mati kan Jadi Scorpio ini Pintar mengendalikan Kemarahnya Dia bisa Membujuk Dia bisa menghibur Dia bisa Mengalihkan Pembicaraan Sehingga Si api ini Menjadi redah Ya Arias menjadi redah Jadi kalian Kalaupun kalian berargumen Kalaupun kalian Bertentangan Dalam satu Masalah Kalian ber Apa ya Kalian Mendapatkan Satu Konflik Yang Memicu Pertengkaran Sambil disini Salah satu Dari kalian Harus mengalah Ya Mungkin besar Kalau bukan Arias yang mengalah Maka Scorpio Mengalah Karena Kalau Scorpio Sudah marah Si Arias Juga tahu diri Ya Arias Sudah Arias juga Mengalah Karena Dia paham betul Tentang Karakter Si Scorpio Ini Ya Arias akan lebih Memilih Diam Tetapi Kalau Arias sudah marah Scorpio Ini Akan Lebih Memilih Berlalu Daripada Menghadapi Dan Berlama-lama Dalam kontek Berlama-lama Dalam argumen Coba kita cari tahu Klarifikasinya Partu klarifikasinya Apakah Lanjut Apa Stagnan Atau Break Ayo Keluarkan Kartu-kartunya Baik ya Beberapa Dari kalian Ini Sepertinya Merasa Beban Menjalani Hubungan Kalian ini Ada Beban Ada Beban Berat Dalam Hubungan Kalian Ini Berhubungan Dengan Konflik Kalian Permasalahan Kalian Karena Adanya Komiten Antara Kalian Mungkin Kalian Sama Pasangan Kalian Atau Dia Dengan Pasangan Dia Apakah Lanjut Stagnan Atau Break Di tahun 2021 Scorpio Arias Ayolah Scorpio Dan Aries Ayolah Jaga komunikasi Kalian Usahakan Jangan Sampai Terlalu Berargumen Kendalikan Karena Si Scorpio Sangat Sensitif Orangnya Sangat Sensitif Kalau Dia Tidak Kalau Dia Sudah Menghadapi Kalian Yang Keras Ini Arias Kalian Tidak Segera Mengalihkan Emosi Kalian Dalam Ketenangan Maka Dia Akan Berlalu Ya Berlalu Untuk Mencari Ketenangan Aja Sebenarnya Dia Merasa Fine Sama Kalian Merasa Cinta Kalian Layak Untuk Dipertahankan Cuma Ada Satu Keraguan Beberapa Kalian Harus Mengambil Keputusan Kalau Kalian Ingin Lanjut Dalam Hubungan Ini Kalian Harus Memutuskan Memilih Melepaskan Orang Tiga Kalian Tapi Sama Disini Sepertinya Skorpio Akan Memutuskan Memberikan Satu Keputusan Dia Akan Mengungkapkan Isi hatinya Kepada Kalian Namun Saat Ini Dia Belum Bisa Bertindak Apa Dia Hanya Bisa Memantau Kalian Melalui Midsos Ya Dia Masih Berpikir Ya Antara Maju Jadi Masih 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 Stuck Ya Beberapa Kalian Skorpio Dan Arias Ini Adalah Hubungan Toxic Toxic Atau Karmic Ya Sebenarnya Ini Hubungan Karma Karmic Atau Toxic Tapi Kalian Sudah Saling Mengikat Sudah Saling Mengikat Apa Sudah Tidak Bisa Memlepaskan Si Skorpion Energinya Apa Ya Ya Orangnya Posesif Protetif Ya Jemburuan Dia Kalau Dalam Berhubungan Dengan Siapapun Dia Harus Mengendalikan Hubungan Dia Mengatur Hubungan Sedangkan Kalian Arias Kalian Berjiwa Pemimpin Kalian Jumlah Otoritas Jadi Kalau Kalian Lebih Mempentingkan Cinta Dan Kebahagiaan Kalian Mempentingkan Kermantisan Dan Kenyamanan Hubungan Ini Layak Dipertahankan Karena Kalian Tidak Bisa Saling Melepas Tetapi Kalau Kalian Tidak Bisa Mengendalikan Emosi Satu Sama Lain Kalian Sama Sama Bertahan Dengan Kebebasan Kalian Sama Sama Bertahan Dengan Ego Ego Kalian Atau Kalian Sama 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 Mending Masukan Dari Luar Maka Kibagian Kalian Ini Direbut Ucapan Ucapan Orang Ya Ya Maka Maka Kalian Akan Hancur Maka Kalian Akan Terus Terus Terprovokasi Walaupun Kalian Tetap Bertahan Tetapi Kalian Tetap Terprovokasi Berada Dalam Situasi Konflik Karena Kalian Terprovokasi Ya Dengan Karena Scorpion Ini Orangnya Suka Mendengar Masukan Dia Lebih Mendengar Masukan Dari Orang Lain Dari Kamu Aries Dan Kamu Baik Tulus Tapi Kalian Punya Kecocokan Kalian Ini Soulmate Kalian Ini Punya Kemestri Yang Tinggi Kalian Ini Punya Hal Paling Dan Cita Cita Yang Sama Kalian Saling Mendukung Kalian Bisa Menjemput Kesuksesan Kalian Bersama Sama Karena Scorpion Juga Memiliki Karakter Seorang Pemimpin Ditambah Lagi Dengan Kalian Ries Yang Emang Dari Sananya Sudah Berjudi Pemimpin Ya Energi Kalian Itu Dalam Pemimpin Leader Kalian Ada Seorang Leader Berarti Melih Si Scorpion Leader Juga Maka Sepertinya Kalian Akan Bahagia Mencapai Kesuksesan Kalian Akan Berbahagia Bersama Mencapai Kebahagiaan Ya Kalian Saling Mendukung Kalian Saling Menguatkan Kalian Saling Men support Kalian Saling Ketergantungan Dalam Support Support Positif Ya Support Membutuhkan Kalian Derongan Kalian Motivasi Kalian Semangat Kalian Pencerahan Kalian Untuk Dia Mendungkap Dia Menjadi Manusia Lebih Dewasa Lebih Baik Lebih Lebih Maju Lebih Sukses Lebih Mencapai Dia Mendapatkan Kemantapan Dalam Hidup Dia Dan Sikap Dia Kepada Kalian Itu Membuat Kalian Terekspos Untuk Berbahagia Dengan Dia Kalian Merasa Nyaman Dengan Dia Kalian Merasa Bahagia Ya Dengan Dia Kalian Menemukan Diri Kalian Kebahagiaan Kebebasan Dengan Dia Kalian Mendapatkan Penayak Tarik Kartu Kenyamanan Kebahagiaan Dengan Dia Kalian Mendapatkan Mendapatkan Pencerahan Dan Mendapatkan Semangat Semangat Baru Rencana Rencana Baru Mendapatkan Banyak Ide Ya Jadi Kalian punya Mimpi yang sama Kalian punya Banyak Impian Kalian punya Banyak Keinginan Yang bisa Kalian Capai Bersama Ya Saya melihat Disini Ya Kalau Kalian Bisa Menghindari Hal-hal Toksik Dari Luar Maupun Dari Dalam Diri Kalian Maka Hubungan Ini Akan Lanjut Ya Kalau Kalian Tidak Kalau Kalian Melipiskan Semua Keraguan Dalam Hati Kalian Kalian Mengusir Semua Masukan Masukan Buruk Dari Orang Luar Kalian Lebih Mimpikan Kebagian Kalian Sendiri Kalian Menepiskan Keraguan Dan Menghindari Konflik Ya Jadikan Sebuah Konflik Jantar Kalian Itu Menjadi Satu Pengenalan Atau Pembelajaran Untuk Merubah Ya Karena Dalam Argumen Itu Biasanya Kita Sedang Mencari Solusi Kita Sedang Mencari Petunjuk Jadi Nikmati Saja Kalau Memang Kalian Berkentangan Ya Sudah Argumen Aja Ya Tapi Jangan Lupa Bahwa Tujuan Kalian Berargumen Itu Adalah Mencari Solusi Dan Untuk Mendapatkan Solusi Dan Untuk Mengadakan Perubahan Bulatan Dekat Kalian Terugahlah Ya Buang Segala Ego Kalian Jangan Dengarkan Orang Lain Orang Lain Tidak Menjalani Kehidupan Bersama Kalian Kalianlah Yang merasakan Menikmati Hubungan Kalian Dalam Romantisan Dalam Konflik Hanya Kalian yang Bisa Menikmati Itu Hanya Kalian yang Bisa Mengendalikan Konflik Ya Kala 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 Beban Bekerjasama Ada Banyak Cara Cari Ketenangan Kalau Kalian Sudah Tidak Mampu Meredam Emosi Coba Menyebutkan Diri Sendiri Ya Karena Kalian Memiliki Keinginan Untuk Bebas Jadi Tidak Ada Yang Saling Mengekang Sama Sama Kalian Tidak Saling Mengekang Cuman Buang Sikap Sensitive Kalian Itu Agar Kalian Bisa Balance Jadi Menurut Saya Kesulitan Itu Hanyalah Bunga Bunga Ya Jangan Terlalu Tegang Ya Relax Santai Aja Bikirkan Di bagian Kalian Sendiri Jangan Dengarkan Masuk Kanal Luar Sampai Disini Beberapa dari kalian yang sedang mengambil konflik Kalian sedang menjaga jarak Beberapa dari kalian Sedang berhati-hati Dan Sedang Ingin maju Tapi Masih ragu Beberapa dari kalian sedang Ingin healing dulu Menyembuhkan hati Menyembuhkan diri Menyembuhkan jiwa Untuk mencari kepastian dulu Untuk sebelum kembali Beberapa dari kalian Hanyi memantau Dari sesnet Beberapa dari kalian Sedang menyembuhkan diri kalian Masing-masing Menikmati kebahagiaan kalian Masing-masing Beberapa dari kalian sedang mencari Tujuan hidup kalian Sedang ingin Menarap ke depan Ya Untuk Mengkapai impian-impian kalian Dan pada akhirnya Kalian akan mencapai kesuksesan Dan kebahagiaan Jadi kalian bisa menepis Semua konflik-konflik batin kalian Ya Bekerjasama dalam menentaskan Beban-beban kalian ini Bekerjasama dalam Mengimbangi Beban pikiran kalian Kalian bisa Kalian saling Terbuka Set sama lain Untuk Bisa Menyampaikan Unik-unik kalian Ya Jika kalian bisa Saling menerima Memahami Dengan pikiran yang dewasa Silahkan disini Kalian akan Lanjut Oke Oh iya Saat diketambahan dari saya Jika kalian ingin healing dulu Cobalah untuk Ya Memang petunjuk kepada ilahi Ya Ya Tidak usah bingung Hanya satu saja ya Hanya satu saja tujuan kalian Ya Carilah Ya Mintalah petunjuk dari Tuhan Ya Mintalah petunjuk dari Tuhan Ya Karena disitulah kalian akan mendapatkan solusi Kalian Akan mencapai kebahagiaan ini Kalian akan mendapatkan keang atas Satu sama lain Jika kalian menerima Saling menerima Biban masing-masing Saling terbuka Jika kalian saling cinta Maka disini akan Ada yang Ada yang akan datang untuk Memperbarui hubungan kalian Ya Kalian memiliki harapan yang sama Ya Jadi kalian bisa lanjut Di 2021 Oke Aries Satukan tujuan dan rencana kalian Raihilah mimpi-mimpi kalian Raihilah cita-cita kalian bersama Ya Raihilah impian kalian untuk bahagia Ya Abaikan Masukan-masukan dari luar Cobalah untuk saling terbuka Saling mendengarkan Satu sama lain Maka Keraguan bukanlah hambatan Ya Konflik atau beban Bukanlah hambatan Kalau kalian sudah saling terbuka Kalian bukan Gengsi-gengsi kalian Ego-ego kalian Kalian bisa Menyesuaikan satu sama lain Meredakan emosi kalian Meredakan argumen Maka Kalian akan sangat Bahagia Ya Kalian akan sangat melayani Saling melayani Saling membahagiakan Kalian romantis Kalian sukses Kalian menjemput cita-cita kalian Kalian mendapatkan jati diri kalian Disini Kalian Menjadi satu Hubungan yang sangat kuat Kalian memegang tekat Yang kuat dan Apa ya Memegang komitmen kalian Kalian bisa saling memberi Saling memahami Ya Saling menguasai Satu sama lain Menguasai dalam hal Memberikan yang terbaik Dari Dari diri kalian Ya Karena kenapa Karena kalian saling cinta Karena kalian saling sayang Karena kalian saling membutuhkan Satu sama lain Karena kalian saling mendorong Ya Mensupport Oke Sampai situ aja ya Skrup di RIS Saya moga kalian Biar pengen inspirasi Semoga kalian bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh